Halo, berjumpa dengan kami kembali di NI Channel Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang masalah pada aplikasi Dapodic nah dimana aplikasi Dapodic yang kami gunakan disini ketika kami membukanya muncul tulisan seperti ini tidak terhubung dengan database kemudian versi aplikasi saat ini 2023 C nah disini saya tidak bisa membuka aplikasi Dapodic nya nah contohnya seperti ini, saya tutup dulu ketika saya membuka aplikasi Dapodic disini saya mengklik shortcut icon Dapodic yang ada di laptop saya seperti ini dan langsung muncul tampilan seperti ini nah disini saya akan mengatasi dan menormalkan kembali tampilan Dapodic ini namun sebelum saya lanjut ke caranya seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke lanjut ke caranya seperti berikut ini untuk mengatasi Dapodic yang muncul tampilan tidak terhubung dengan database dan versi aplikasi saat ini 2023 C nah untuk mengatasi hal seperti ini, yang pertama kita lakukan kita mencoba membuka service caranya tekan Windows, tekan tombol Windows berbarengan dengan R pada keyboard atau tombol bendera berbarengan dengan R pada keyboard seperti ini kemudian kita tuliskan seperti ini, services.msc kemudian kita klik ok kemudian di bagian service ini kita cari tulisan Dapodic web service seperti ini disini kita klik kanan, kemudian kita pilih stop terlebih dahulu kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih start nah kalau sudah selesai, kita pilih klik kanan stop dan kita klik kanan start sekarang kita buka lagi Dapodicnya kemudian kita reload disini nah disini masih belum bisa dan masih belum berfungsi nah untuk cara yang kedua jika cara yang pertama tadi gagal cara yang kedua adalah dengan melakukan uninstall di aplikasi Dapodicnya kemudian kita install kembali aplikasi Dapodicnya nah disini saya akan melakukan uninstall aplikasi Dapodicnya terlebih dahulu untuk melakukan uninstall Dapodic ini kita masuk ke control panel kemudian kita klik bagian program dan kita pilih program and future seperti ini kemudian kita cari aplikasi Dapodicnya nah aplikasi Dapodicnya yang ini kita klik kanan, kemudian kita uninstall dan kita klik yes kemudian kita tunggu proses uninstallnya sampai selesai nah kalau muncul seperti ini kita restart saja kita klik yes dan komputer kita akan melakukan restart nah disini setelah komputer kita melakukan restart ataupun laptop kita melakukan restart selanjutnya disini kita persiapkan aplikasi Dapodicnya disini saya menggunakan Dapodic yang untuk SMK jadi saya menggunakan Dapodic vokasi yang 2023a karena untuk yang mengupdate untuk versi yang terbaru nanti saya akan update di Dapodicnya kalau sudah kita lakukan instalasi nah disini kita lakukan instalasi lagi Dapodicnya dengan cara klik kanan di aplikasi Dapodicnya kemudian run administrator kemudian disini nanti kita tinggal klik lanjut seperti ini kita klik lanjut dan kita pilih saya setuju kemudian lanjut kembali lanjut lagi kemudian disini kita pilih yes dan disini lanjut kembali dan kita klik pasang ataupun install kemudian selanjutnya kita tunggu proses penginstalan atau pemasangan aplikasi Dapodic ini di komputer atau laptop kita kalau muncul seperti ini kita low access saja kemudian disini sudah selesai proses penginstalan aplikasi Dapodicnya disini kita klik selesai kemudian kita close kalau muncul seperti ini nah otomatis aplikasi Dapodicnya langsung terbuka nah sekarang disini sudah normal kembali aplikasi Dapodicnya selanjutnya disini kita melakukan registrasi dengan online jangan lupa koneksi internetnya kita aktifkan atau kita koneksikan komputer kita atau laptop kita ke internet terlebih dahulu nah disini laptop saya sudah terkoneksi dengan internet kemudian disini saya menggunakan mode registrasi yang online dan jangan lupa kode keamanannya kita isi disini kemudian username dan passwordnya nah disini saya sudah mengisi kode keamanan username dan passwordnya kemudian kita klik registrasi kemudian disini kita tunggu proses registrasinya sampai selesai nah disini sepertinya sudah selesai ditandai dengan registrasi berhasil nah disini saya menggunakan aplikasi Dapodic yang 2023A karena aplikasi ini atau masalah yang terjadi pada Dapodic kami ini muncul sebelum aplikasi Dapodic 2023D itu rilis jadi nanti saya akan melakukan path untuk ke aplikasi yang terbaru ke yang 2023D seperti yang video sebelumnya saya sudah memposting tentang cara mengupdate untuk yang koversi 2023D nah mungkin teman-teman mengalami hal yang sama seperti di Dapodic kami muncul tidak terhubung dengan database nah caranya seperti yang saya jelaskan tadi itu nah mungkin demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh